HBF selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini Lalu siapa? Strategi kalian telah terbongkar ingin menguasai Republik Indonesia Dengan mengubah kalian seolah-olah paling gak gamis Ya saya marah melihat kalian Jadi kalian jangan sosok pahlawan di negeri ini Jadi kalian-kalian yang bicara seolah-olah kalian paling mengerti dengan negeri ini Pret sama kalian, pret Apa yang telah kamu buat untuk negeri kami? Eh, balawi palsu Kalian itu kan membuat sesuatu Sudah mengubah makam-makam palsu Dengan strategi seolah-olah kalian paling berjuang di negeri kami No Ya Karena itu adalah turunan para pemberontak Yang disisupkan oleh Belanda Jelas-jelas kalian orang Baalawi itulah Pasukan haram Yang disisupkan Belanda dengan bermuka seolah-olah kalian paling gamis Sayangnya bangsa kami masih banyak yang goblok Percaya sama kalian Sehingga taik kalian, kencing kalian pun Kamu jual untuk cari kakak Indonesia Balik kalian ke Yaman Itu ada ya Di waktu Indonesia Udah bersaksi Di Indonesia dia disebut Habib Begitu pulang ke Yaman jadi tukang Tukang bangunan Supaya dia bisa hidup Jadi kalian kembali 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 Habib selalu berada paling depan Untuk melawan komunis di negeri ini Unyil Unyil Kenapa ini bengok-bengok lapo Unyil Unyil Kamu itu hanya seorang unyil Rizik siap Jangan teriak-teriak Sok kemendel Sok jawara Sok berani Nggak usahlah kamu teriak-teriak Kayak gitu Nggak kan saya takut Nggak ada kan orang Indonesia ini Takut sama kamu Karena kamu semakin Kamu teriak-teriak Maka akan tercium lah Bau busuk bangke Dari mulutmu Kenapa? Para kabai Siap terdepan Melawan PKI di negeri ini Prat Kutuku Prat Ntek mbenjret Rizik siap Musoh Baklawi Tokoh PKI Aidit Baklawi Tokoh PKI Bakrabah Bakabut Sengebom-bom Brabudur Baklawi Sultan Hamid II Berkhianat Juga kaum Baklawi Terus yang kamu katakan Komunis itu siapa? Yang kamu bilang Komunis itu siapa? Saya? Atau jangan-jangan Kamu sendiri Yang bos PKI Hari ini Jangan Imamamu Serbanmu Jadikan bungkus kamu Tentang diri kamu Sebenarnya Siapa Para khabaib Sebenarnya Hati-hati Kalian Kalau kalian Terpleset di negeri ini Leher kalian Akan dipancung Di negeri ini Dengan sendirinya Hati-hati Kaum khabaib Hari ini Jangan Coba-coba Memprovokasi Anak negeri Anak bangsa ini Kalau enggak Para khabaib Akan dipenggal Seperti Leluhur mereka Aidit dan Muso Dan yang lain-lainnya Paham Unyil Eh Bahlawi palsu Kalian itu kan Membuat sesuatu Sudah mengubah Makam-makam Palsu Dengan strategi Seolah-olah kalian Paling berjuang Di negeri kami No Ya Kalian itu adalah Turunan Para pemberontak Yang disusupkan oleh Belanda Jelas-jelas Kalian orang Bahlawi Itulah Pasukan Haram Yang disusupkan Belanda Dengan bermuka Seolah-olah kalian Paling kamis Sayangnya Bangsa kami Masih banyak yang goblok Percaya sama kalian Sehingga Taik kalian Kencing kalian pun Kamu jual Untuk cari ke Indonesia Balik kalian ke Yaman Itu ada Ya Di waktu Indonesia Udah bersaksi Di Indonesia Dia disebut Habib Begitu pulang Ke Yaman Jadi tukang Tukang bangunan Supaya dia bisa hidup Jadi kalian kembali 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 Enes Lo Ya Dijadikan boneka Mereka ini Mari bangsa Disa bangkit Jangan pernah Percaya kepada mereka Jangan pernah Percaya dengan Hasil mereka Termasuk Yang namanya Mengaku sebagai Imam Besar Siapente Siapente Mungkin terbongkar kan Saya katakan Sama kalian Berhenti Kalian Menganggap Paling berjuang Di negeri kami Saya orang Batak Mau kau Balawi kan Kakek saya Bapak saya Hah Harus saya bilang Bodak Jangan Suka jadi Pahlawan Di negeri kami Ya Saya bukan orang Balawi Tapi Elur saya adalah Pejuang negeri ini Yuk Saya teriakan Kepada kalian Ya Segera kalian Kembali ke negeri Kalian Diaman Yang kamu sebut Paling nyaman Paling sehat No Kalian berbohong Penipu kalian semua Ya Kalau juga Anus Buswedan Ini yang sering Demo-demo ini adalah Orang-orang bayaran Keturunan kalian Karena Kalian sudah menganggap Indonesia ini Kan bisa kamu kuasai Dengan cara Cara kalian Tapi terakhir apa Tuhan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Tahu siapa kalian Hanya menjelma Seolah kalian Paling Agamis Betapa jahatnya kalian Hmm Jahat gak kalian Ngaku jadi cucu nabi Paling kalian sebenarnya adalah Bangsa dari Jionis Israel Buka Buka dulu Topengmu Buka dulu Termasuk si Bahar itu Apa itu Yang tidak teriak Eh lokal ya Hidung kalian pesek Buka kalian kayak Celengan Apa dia bilang Terlalu hindah Kalau cerita mancung Bahar Lebih mancung Lebih penuh kio dari kau Jangan belagu kau Menghina bangsa kami Pulang loh Ke negara moyangmu Yaman Selatan Pusat Komunis PKI Satu-satunya negara Komunis di jajara Arab Ya Jangan kau kecokan negeri kami Kami siap Ya Kau tak tertantang asah Palu asah arit Siapakah rupanya Habib Rizie Ketahuan kalian itu Alah turunan para PKI Ya Yang membantai Para ulama di negeri kita Kamu percambalah negeri kami Segera kamu berangkat Sebelum kami Marah Termasuk kalian Maha para mahasiswa Apalagi itu Partai buruh yang Sekarang pura-pura Menjilat ya Mendukung Prabowo Tanya Lo turunan apa lo Lo ingin ya Serumpun dengan Yaman Selatan Usah berlagu lah lo Karena tau lo Gak punya kekuatan Lantas menjilat Seperti si Habib Rizie Seolah dia katakan Ingin bergabung Ngabiskan korupsi Siapa lo Seolah paling NKRI lo Hah Maka bodoh-bodoh Lagi bangsa kami Segera kamu pulang Segera cow Segera pulang Kalian ke negeri kalian Amankan negara Yaman Selatan Kalian tuh Jangan berlagu Negeri kami Lo juga anus puswedan Pulang kau segera Muka tembok Ya Kau kacaukan terus Negeri kami Gak pernah aman Setelah kalian ada Semasuk terwia Eh Nenek Mikir kau Siapa kau Terlalu banyak mungkin Kalian makan pisang nyaman Yang besar panjang Semoga bernempat Selebel Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati